Hai semuanya, hari ini Kristal bakal kasih kamu kejutan yang luar biasa banget. Kira-kira apa ya? Hari ini adalah temanya bulat, kencang, dan juga tajam. Hai teman-teman, balik lagi di channel Youtube gue, Henky Rawan. Hari ini kita bakal membahas sesuatu seperti yang tadi Tal ngomong. Sesuatu yang bulat, kencang, dan tajam. Apa itu? Gue bakal sharing sebentar lagi. Jadi konsep kita hari ini adalah kita membuat sesuatu dengan projection attachment-nya dari Godox. Yang tadinya sebenarnya dari S30 gitu ya. Cuman sekarang dia muncul mounting buat bowen-nya. Jadi hari ini kita bakal bikin sesuatu yang mungkin sebenarnya terlihat simple. Tapi tidak akan mungkin bisa dicapai, tidak mungkin bisa diciptakan tanpa alat dan aksesoris ini. Gimana kelanjutannya? Tunggu aja ya. Oke jadi hari ini kita akan bermain-main dengan senjata kita hari ini yaitu ini. Jadi ini adalah Godox projection attachment. Di dalamnya ini sebenarnya sudah ada lensa yaitu... Yang kebetulan yang kali ini gue pakai adalah lensa 85mm. Jadi dalamnya ada lensa. Nah tujuannya ini adalah memfokuskan cahaya. Nah ini mesti hati-hati banget buat dikunci gitu ya. Jangan sampai jatuh. Nah kalau misalkan teman-teman mau lihat, Dalamnya adalah sekiranya seperti ini. Jadi begitu dibuka, dalamnya ini ada lensa. Ini adalah lensanya. Jadi lensanya ini ada macam-macam. Ada 60mm, 85mm, ada 150mm, ada 160mm gitu. Jadi ini kita pasang di sini. Tujuannya untuk memfokuskan objeknya nanti. Jadi shadownya seberapa kita mau keras, seberapa kita mau lebih soft itu bisa diatur pakai ini. Jadi jarak fokusnya ini, itu akan menentukan seberapa tajamnya. Dan kemudian ini akan dimasukkan ke dalam projection attachmentnya ini. Kemudian kita kunci sampai dia sudah menyatu. Jadi dia tidak akan loss ke luar gitu ya. Oke. Jadi kalau begitu, kebetulan ini biasanya ini akan dipakai di Godox S30 itu continuous light. Cuman karena gue lebih sering untuk main di lighting, lighting studio light gitu. Jadi gue akan perlu cara untuk masukin ini, menggunakan ini ke dalam sini. Karena ini sebenarnya attachmentnya untuk Godox S30 gitu ya. Jadi akan perlu satu alat lagi yaitu ini converternya buat Bowen. Ini converternya buat Bowen. Jadi ini bisa dipasang ke lampu AD400 Pro. Kenapa AD400 Pro bukan AD600 Pro? Karena lampu LED-nya AD400 Pro itu muat di sini. Kalau AD600 Pro nggak muat, AD1000 Pro juga nggak muat. Jadi untuk saat ini yang bisa gue pakai cuma di AD400 Pro. Setelah ada mountingnya ini, gue tinggal pasang. Ini. Kemudian di kunci bagian sebelah sini. Oke. Done. Jadi dari sini kita bisa langsung pasang dan kita bisa langsung otomatis setel. Oke. Jadi apabila kita nyalakan sekarang. Nah. Kita dari mode yang light ini kita bisa langsung lihat bahwa di situ ada bayangan yang berbentuk bulat. Bulat. Ini seperti yang ithal ngomong tadi. Bulat-bulat. Oke. Di situ sudah ada ithal. Nah. Dari sini kita sudah bisa langsung setel sebenarnya seberapa zoom-nya. Kita bisa lihat di situ bagaimana kita bikin zoom-nya, zoom out, beberapa tajam, segala macam. Nah. Tetapi untuk saat ini kita nggak bisa kontrol seberapa besar bulatannya dan kita bisa kontrol buat kecil. Tapi untuk ketajaman itu akan sulit. Karena tidak akan jadi tajam gitu. Karena bentuknya yang terlalu besar. Nah akhirnya kita akan butuh yang namanya gobo. Gobo itu adalah bentuk-bentuk yang dimana kita bisa bentuk itu untuk supaya cahaya bisa menerobos. Dulu sebelum ada gue pakai kayak gini-ginian nih. Jadi kita gunting gitu ya. Dan akhirnya kalau misalnya pakai projection lamp itu akan kelihatan banget geriginya. Jadi tidak bisa dipakai. Nah. Dari godox itu juga ada kayak gini. Jadi kita bisa bentuk. Bentuk light-nya untuk jadi irisan seperti ini. Tuh. Jadi dia ada dua peralatan masak itu. Nah. Jadi kita bisa bikin light-nya benar-benar tajam seperti ini. Dan kita bisa besarin, kecilin, segala macam dengan dua ini. Jadi ini tool yang sangat berguna banget buat kita kontrol seberapa terobosan cahaya yang mau kita pakai gitu. Oke. Jadi seandainya kalau misalkan gue shoot dengan kondisi seperti ini. Ini akan menghasilkan terobosan cahaya yang kira-kira jadinya seperti itu. Ya. Seperti ini. Nah. Dan kita bisa gedein atau kecilin menjadi sesuatu yang kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita shoot lagi. Ini gunanya. Oke. Ada lagi. Sebenarnya yang lain yaitu. Dari godox itu ada alat yang namanya SA06. Ini gunanya kalau tadi misalkan gue bikin lingkaran terus. Jadi gue mesti bikin banyak lingkaran. Nah dari godox itu ada yang seperti ini. Jadi kita bisa mengatur seberapa besar atau seberapa kecil lingkaran yang kita mau gitu. Oke. Jadi dari sini ini tinggal gue pasang di sini. Kemudian di sana kita bisa lihat seberapa lingkarannya akan terjadi. Oke. Dari sini kita bisa gedein atau kecilin lingkarannya. Tuh. Sebesar apa yang kita mau. Oke. Seandainya gue pengennya lingkarannya kira-kira sebesar ini. Oke. Kemudian gue akan fokusin cahayanya. Sehingga shadow-nya akan lebih fokus. Oke. Kita akan coba shoot. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil kira-kira seperti ini. Oke. Mungkin gue akan tambahin sedikit power-nya ya. Terserah ya, Gin. Nah. Dari sini kita bisa dapat lingkaran hasil yang lebih ke arah bulat. Mungkin tidak akan bulat sempurna. Karena sebenarnya bentuknya memang nggak bulat. Tapi kalau bahasa Ital itu segi banyak gitu. Segi banyak ya. Segi banyak karena banyak banget seginya gitu. Tapi ya still oke gitu ya. Kemudian kita akan coba shoot dengan kondisi seperti ini. Nah dari foto yang ini kita akan bisa lihat bahwa sebenarnya fokus yang kita ambil itu sebenarnya cuma di bulatan itu. Sedangkan yang lain itu sebenarnya tidak agak sedikit terlalu gelap. Karena mungkin agak tidak terkena cahaya. Ada sedikit kelihatan fotonya. Ada sedikit bayangan sedikit. Karena itu pantulan. Karena ini kan dindingnya putih, segalanya putih. Jadi dia tetap mantul. Namanya dinding putih akan tetap mantul. Nah sekarang gue akan bikin satu konsep yang sederhana banget. Dimana gue akan mulai mewarnai shadownya. Nah disini gue akan pasang satu buah HD 400 Pro. Di sebelah sini. Yang akan gue bounce ke atas untuk menjadi feel dalam ruangan gitu. Dan ini akan gue kasih gel biru. Nah jadi ini sudah ada attachment dengan sendak reflektor. Which is gue kasih gel warna biru. Buat kemudahan gitu ya. Kemudian gue akan nyalakan dan gue tembak ke siling atas. Jadi gue harapannya adalah itu akan membuat ambience yang berwarna biru. Oke. Kemudian gue akan nyalakan. Yang tadi gue shoot dengan F28. F28. ISO 100 dan shutter speed 1.160 dengan AD400 Pro. Kamera yang gue gunakan adalah Sony A7R4 dan lensa FE 85GM. F14. Dan ini menggunakan trigger Godox. Nah gue menambahkan satu lampu lagi. Which is gue akan kasih powernya kira-kira di... 1 per 6.4 misalkan. Tadi powernya gue tembak dengan 1 per 2 plus 0,7. Nah sekarang gue akan isi feelnya dengan contohnya 1 per 3.2 gitu ya. Sekarang kita akan coba shoot. Oke. Hasilnya kita bisa lihat bahwa... Oke. Nuansanya jadi agak sedikit terlalu biru. Mungkin ini selera lah ya. Cukup oke gitu. Tapi mungkin menurut gue detailnya agak sedikit terlalu terang gitu. Sedangkan gue lebih pengen itu agak sedikit terlalu gelap. Which is sebenarnya ini udah cukup oke sih. Tapi kita akan coba untuk kita bikin detailnya dari 1 per 3.2. Kita turunin jadi 1 per 6.4. Turunin satu stop supaya dia cuma jadi sekedar kayak siluet. Say again. Oke lagi. Oke. Ini lebih ke arah lebih dark sedikit. Cuman ada ambience birunya. Jadi teman-teman bisa pilih mau apabila memang terasa kurang kenceng. Ya tinggal ditambahin aja. Kayak tadi mungkin menurut gue 1 per 3.2 tadi udah oke gitu ya. Kita coba akan shoot beberapa shoot dengan 1 per 3.2 powernya. 1, 2. Good lagi ganti. 1, 2. Good. Ganti kakinya. Good. 1, 2. Again. 1, 2. Oke. Oke. Jadi kita bisa dapet hasil kira-kira seperti itu. Cuman dengan menggunakan 2 lampu gitu. Satu dengan projection ini. Mungkin kadang-kadang ada teman-teman yang akan bilang bahwa apakah kita bisa lakukan itu dengan snoot. Itu nggak bisa. Jadi ini adalah sebuah modifier yang tidak tergantikan. Karena sifatnya lebih ke arah projection. Jadi untuk membuat sebuah cahaya yang keras. Cuman bisa pakai projection ini. Dan ini biasanya dipakai kayak buat projector dan lain-lain. Supaya hasilnya tetap clear, tajam. Nah, itu mesti pakai namanya projection attachment. Selain itu, ada juga dari Godox. Terus juga ada attachment-nya yang kira-kira seperti ini. Jadi ini ada yang namanya Gobo Holder. Dimana Godox ini ada bikin berbagai macam pattern yang bisa kita bikin gitu ya. Kita pakai. Kita akan coba mungkin di pattern-patternnya. Yang ini gue akan coba kecilin. Ini bisa untuk kecilin gedein. Buletannya. Nah, begitu kecopot dia akan jadi berubah jadi besar. Nah, sekarang kita akan coba pakai yang ini. Kita lihat efeknya akan jadi seperti apa kira-kira. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa di Ital itu akan terjadi efek kira-kira seperti itu. Tapi, kita bisa lihat bahwa di Ital itu sebenarnya saat ini cahayanya amat-sangat gelap. Jadi, pas banget di Ital gelap. Jadi, kita bisa lihat coba apabila kita shoot gitu ya. Itu akan jadi hasilan seperti ini. Dimana dari Ital sendiri mukanya mungkin agak sedikit gelap. Dimana kalau misalkan kita kasih satu lampu lagi mungkin akan nice banget gitu ya. Cuman kebetulan lampunya gue saat ini cuma ada dua gitu. Cuman dari foto ini mungkin teman-teman bisa lihat apabila kita punya satu cahaya lagi yang buat meninai Ital. Atau kita punya satu projection attachment lagi yang buat kita bisa bikin satu bentuk lagi di Ital. Itu akan keren banget. Nah, ini semua kan gampang banget. Jadi, teman-teman tadi sudah lihat sendiri bagaimana saya set dua lampu ini untuk menghasilkan foto-foto seperti ini. Jadi, kalau misalkan mau, kita akan coba kalau mau. Oke, sebentar saya akan coba something. Oke, jadi gue menambahkan, mendadak gue tadi dapat satu pinjeman lampu Godok AD 1200 Pro gitu ya. Jadi, yang gue taruh di sini gitu. Kemudian, gue pasangin satu snoot. Satu snoot itu gunanya hanya untuk memberikan sedikit cahaya di mukanya Ital gitu. Jadi, Ital akan lebih menghadap ke arah sebelah sini gitu. Jadi, ah, ya kira-kira akan seperti itu. Agak dongak sedikit coba. Nah, ya kira-kira akan seperti itu. Dan kita akan coba shoot lagi. Jadi, gue akan coba powernya di 1.64. Karena gue sebenarnya cuma pengen ngasih sedikit feel doang di mukanya gitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, jadi kita akan shoot seperti ini. Oke, jadi kira-kira kita sudah dapatkan hasil yang kira-kira seperti ini. Jadi, saya sudah kasih sharing ke teman-teman bagaimana sebenarnya kita menggunakan Godok SAP Projection Attachment ini. Bisa kita combine untuk menciptakan banyak sekali kreativitas yang teman-teman mengingatkan harus coba sendiri sih. Nah, kedepannya juga gue harapin bahwa ini gobo-goboh ini akan jauh lebih banyak sih. Jadi, yang saat ini masih kekurangan adalah bentuk-bentuk dasar kayak garis, mungkin jendela segala macam. Yang gue harapin sih, kalau nggak salah gue lihat di luar sudah ada. Mungkin kita harapin ini bakal cepat masuk ke Indonesia. Nah, ini semua produk ini gue dapetin dari DOS gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman pengen cobain project assessment, gobo dan lain-lainnya bisa kontak langsung ke DOS. Karena DOS juga memang merupakan salah satu distributor resmi dari Godok di Indonesia. Dan teman-teman bakal dapet garansi yang memang resmi dari Godok Internasional. Oke, segitu aja mungkin. Thank you banget buat Ital. Ital yang ada di sana. Terima kasih. Yang sudah menjadi model di sesi sharing singkat hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you and bye-bye. Chik, chik, chik. Thank you.